Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami, Doni Dion Aksi, mengucapkan selamat dan sukses untuk kegiatan lombada virtual tingkat nasional yang diselanggarakan oleh Alka Lembang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Juliah Ayo sahabat-sahabat, kita dukung para peserta dengan cara like, comment, and subscribe Caranya, ldm, spasi nama, spasi komentar Semoga acaranya mendapatkan pelacaran dan kemudahan dari Allah SWT InsyaAllah, berkah, berkah, berkah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah, iladihfadzolabani adam Bil'ilmini wal'akmal Wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadi Wala'alihi wassobihi wattabi'in Lahum bi'isani ilayawinil siyam Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan minta ke sana Dan teman-teman lomba da'i virtual yang semoga dirahmati Allah SWT Tiada kata yang badas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT Karena atas berkata kekuasanya Kita dapat bermuajah pada acara ini Dalam keadaan sehat wal-afiat Nada kerinduan yakni salawat Yang berbingkaikan salam Marilah sama-sama kita sanjungkan Kepada al-Mustafa, al-Hadih Nabi Muhammad SAW Yang telah memayungi kita Dari panasnya mentari-mentari jahiliah Sampai kita berada dalam kesejukan dan kedamaian Di bawah naungan ajaran agama Islam Hadirin hadirat rahimahumullah Dewasa ini Ahlat, moral Sepansantun para pelajar Banyak mengalami kemerosotan Banyak murid yang membangkang kepada gurunya Bahkan melawan gurunya Padahal Guru itu harus dihormati Dan dimuliakan Sebab Guru adalah orang yang menjaga kepada kita Tentang berbagai ilmu pengetahuan Maka Pada kesempatan yang muria ini Saya akan mendapatkan Tentang ahlak Kepada guru Seorang penyair berkata Dan terimalah kepada hanmu Bila kau membangkang kepada hurumu Hadirin hadirat rahimahumullah Dalam kitab Taklimu takalim Karya Syek Arjanuji Telah diterangkan Bahwa ada beberapa Ahlak terhadap guru Yang bisa kita Contoh Di antaranya Yang pertama Tidaknya kita Tidak berjalan di depan guru Jika terpaksa Kita Harus menudukan badan Dan kepala kita Yang kedua Tidak duduk di tempat Duduk dengan guru Karena hal itu Mencerminkan Kepribadian yang Tidak sopan Yang ketiga Tidak berbicara Kecuali dengan Seijin guru Karena hal itu juga Tak berbudaya Yang keempat Tidak bertanya sesuatu Jika guru sedang capek Yang kelima Jika ingin bertemu guru Ucaplah salam Dan jangan mengetuk pintunya Tapi Tunggulah guru sampai keluar Yang keenam Janganlah membuat guru memarah Atau murka Dan patuhilah perintah-perintahnya Yang ketujuh Hormatilah putra Atau putrinya Dan orang-orang Yang berkerabat Dengan guru Hadirin Rahakumakumullah Oleh karena itu Kita sebagai seorang murid Seorang santri Harus bisa Mencari kelelaian Hadis seorang guru Harus bisa menghormati guru Harus bisa melaksanakan Nasihat nasihat guru Harus bisa berkata sopan Kepada guru Dan harus bisa Menenteramkan Hati seorang guru Mengapa Itu semua Harus kita lakukan Sebagai seorang murid Seorang santri Jawabannya adalah Agar guru ikhlas Dan ridho Atas ilmunya yang diberikan Kepada kita Sehingga ilmu yang kita Peroleh Akan bermanfaat Dan barokat Hadirin Rahimahumullah Demikianlah Tauhsia yang dapat Saya sampaikan Apabila Ada salah kata Saya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhir kata Burung irian Burung senderawasi Cukup sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh